Laptop memang menjadi sesuatu yang sangat membantu pekerja. Apalagi dewasa ini, bekerja sudah tidak perlu di gedung atau ngantor lagi. Saat ini, dimanapun pekerjaan bisa dilakukan. Untuk itu, laptop pilihan terbaik saat ini bukan hanya pada fungsi saja. Tampilan juga dibutuhkan. Laptop yang ringan dengan build quality yang kokoh, pasti menjadi pilihan para pekerja muda. Keamanan data dalam laptop juga sangat penting, nih, Good People. Dengan adanya fitur pengamanan, membuat tidak sembarangan orang bisa mengakses perangkat Anda. Meeting online pasti menjadi agenda dalam pekerjaan di masa pandemi ini. Walaupun hanya lewat online, penampilan di kamera harus tetap kece, nih, Good People. Dengan berbagai kerjaan yang banyak membuka berbagai macam aplikasi, pastinya juga dengan berbagai fitur unik penunjang produktivitas serta kapasitas ruang penyimpanan yang besar. Nah, di sela-sela waktu istirahat, nonton film pasti menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi dengan tampilan layar yang detail, yang akurat dan jelas. Dengan spesifikasi laptop yang kece dan fitur terbaik untuk mendukung produktivitas, tampilan oke dan dengan harga yang terjangkau, pasti menjadi incaran Good People, kan? Buat Brahma, pilihan jatuh pada Huawei Macbook D-series. Itu dia, laptop cakep, ya kan? Pilihan generasi muda untuk segala kenario di era new normal yang dapat menunjang produktivitas serba cepat dengan tetap mempertahankan performa terbaik dalam kerjanya. Penasaran nggak sih, Good People? Bagaimana detail laptop Huawei Matebook D14 dan D15 ini? Yuk, kita tanya-tanya langsung aja ke Training Director Huawei CBG Indonesia, Bapak Aydin Supartono. Selamat siang Pak Edy, salam sehat. Selamat siang Pak Rama, salam sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Edy, jadi kan ada dua nih yang mau dirilis ya. Ada yang Matebook D14, ada D15. Ini perbedaannya apa Pak Edy? Ya, kalau kita melihat dari bentuk ya, Matebook D14 dan D15 ini memang perbedaannya dari besar layar nih Pak Rama, dari keduanya. Jadi, sesuai namanya D14 ini berukuran sekitar 14 inci, sementara untuk D15 ini di kisaran 15 inci. Jadi, ini yang membedakan antara D14 dan D15. Tapi kalau lihat desainnya nih Pak Edy, kok kayaknya tuh cakep, premium banget gitu ya Pak Edy ya? Nah, mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi Pak Edy, soal keunikan dan material dari desainnya itu apa? Iya, memang kalau kita lihat dari desain, memang salah satu yang diandalkan dari D-series ini ya, baik itu D14 ataupun D15, itu dari desain premium dan bodi aluminiumnya. Jadi, kalau kita lihat kan anak zaman sekarang, itu kalau kerja itu mobilitasnya cukup tinggi. Kita nggak cuma bicara anak zaman sekarang lah, mungkin kita pun juga kalau kerja itu mungkin sering ke tempat di luar kantor atau ketemu dengan klien kayak gitu. Nah, laptop yang premium dengan desain yang menarik, ini akan memberi suatu kelebihan tersendiri. Nah, dari mid-book di series, ini yang sebenarnya kita berikan tidak hanya dari desainnya, tetapi juga mobilitasnya. Jadi, tingkat keringanannya, kemudian tipis dan rampingnya, dan kualitas dari materialnya juga, ini kita buat dengan proses yang cukup berlapis gitu. Jadi, biasanya kan orang kalau melihat, ini baru dipakai sekali, dua kali, materialnya udah lecet atau mungkin nggak bagus gitu. Nah, ini kita sandblasted sampai 150 kali lapisan untuk membuat ketahanan dan kekuatan. Jadi, start dinas dari si mid-book di series ini. Walaupun bentuknya tipis dan beratnya sangat raping. Jadi, kece-nya tahan lama ya, Pak Idy. Mau anak zaman dulu juga kalau pakai mid-book ini, jadi kayak anak zaman sekarang gitu ya, Pak Idy. Iya, iya, iya. Kayak anak zaman sekarang dari zaman dulu. Iya. Nah, Pak Idy spesifikasinya sendiri nih, kalau fitur-fitur terbaik dari Huawei mid-book, D14 sama D15 ini apa aja? Oke. Kalau kita bicara tentang fitur ya, pasti yang fitur yang baik itu adalah fitur yang bermanfaat. Dan terkadang fitur yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang simple, yang biasanya memang lebih banyak digunakan oleh orang dalam kesehariannya. Nah, ini kita ada beberapa fitur di dalam mid-book di series ini, itu melalui satu wadah namanya Huawei Control Panel. Jadi, ini kita sebutnya one stop easy untuk bisa mengakses berbagai macam fitur. Contohnya, ada fitur screenshot yang bisa langsung mengkonversi gambar ke teks. Karena kan biasanya, misalnya kita punya file PDF, itu kan nggak bisa kita edit atau kita convert tanpa aplikasi tambahan. Nah, screenshot di Huawei mid-book di series ini, itu bisa langsung secara otomatis merubah screenshotnya menjadi, dari gambar itu ke PDF misalnya, jadi teks. Hanya dengan satu sentuhan aja. Aduh, memudahkan sekali itu ya, Pak Idy. Coba zaman dulu saya ada yang begini nih, Pak Idy. Kalau dulu ditulis satu-satu gitu ya. Oke, Pak Idy, tadi kan sedikit di tayangan di awal kan, menggambarkan ada privacy, terus juga ada akses login yang menggunakan fingerprint, ya kan Pak Idy, ya boleh dijelasin dong Pak Idy soal inovasi ini? Iya, ya. Banyak fitur canggih sebenarnya yang dikeluarkan oleh banyak brand kompetitor gitu, tetapi sedikit sekali yang peduli terhadap privacy. Contoh misalnya, kita bicara kamera. Kamera itu kalau misalnya kita lupa tidak matikan atau tidak kita tutup gitu ya, banyak resiko keamanan di situ. Artinya orang mungkin ya, anggap yang oknum-oknum yang bisa langsung mengakses secara remote kameranya. Itu kan yang sering terjadi kejahatan di luar itu seperti itu gitu. Jadi kamera itu bisa melihat kondisi rumah dan segala macam. Nah, reses kamera kita itu secara manual bisa ditutup ke dalam keyboard. Jadi kita nggak perlu menutup pakai istilahnya isolasi lah, atau mungkin harus dimatikan secara manual, nggak perlu. Kita tinggal klik bagian kamera yang ada di dalam keyboard ini, maka kamera itu langsung menjadi bagian dari keyboard. Jadi kameranya itu tersembunyi ada di situ. Ini benar-benar satu poin untuk privacy yang menurut saya sangat valuable sekali gitu ya. Terus yang kedua, ada juga akses login menggunakan fingerprint. Karena kan biasanya kalau kita ngomong login aja, biasanya harus tekan enter dulu, masukin password, enter lagi, baru bisa masuk ke dalam laptop. Nah, sekarang sekaligus sebagai security kita, itu cukup tekan satu tombol, maka langsung masuk ke dalam, dalam hitungan satu detik aja, itu udah langsung bisa masuk ke dalam, dan itu ter-enkripsi dengan sidik jari kita. Jadi sangat secure sekali. Wow, super-super aman. Pak Edy, ini pertanyaan paling penting nih, daya tahan baterai. Maksudnya jaman sekarang kan suka bawa-bawa kemana-mana kan, Pak Edy, kerjanya di mana-mana. Nah, daya tahan baterainya gimana, Pak Edy? Nah, ini dia. Baru tadi kita omongin ya, panjang umur. Sehingga mobilitasnya tinggi, suka kerja di mana-mana, daya tahan baterai MateBook di series ini cukup tinggi. Jadi dia punya 56 Watt hour yang bisa bertahan sepanjang hari. Jadi saya nggak perlu bolak-balik ngisi, atau nyari colokan gitu ya, ketika lagi bekerja di luar. Gitu. Jadi sangat praktis sih, kalau buat kita yang mobilitasnya tinggi, dan sering bekerja di luar. Berarti ini chargernya juga udah ringkas ya, Pak Edy, ada Type-C juga ya. Ini dukung fast charging juga nggak, Pak Edy? Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya harus mengisipun, chargernya itu bentuknya sangat kecil. Jadi kalau kita tahu sendiri ya, charger laptop itu kan biasanya besar, terus kabelnya panjang dan rumit gitu. Dan biasanya hanya berfungsi untuk nge-charge laptop. Tapi charger Type-C yang ada di Matebook D-series ini, selain bentuknya yang kecil, kemudian kabelnya juga itu bisa digunakan, mengisi tidak hanya laptop, tapi juga mengisi smartphone, yang memiliki port Type-C. Ih, mantap. Promo bundlingnya dong, Pak Edy, ada nggak? Iya. Untuk Promo bundling ya, ini yang mungkin yang udah pada bertanya-tanya gitu. Betul. Promo bundling sendiri, ini nantinya kita ada free, dapat Huawei wireless mouse gitu ya, jadi bentuknya kayak begini nih, wireless mouse. Kemudian ada backpack yang sangat premium, ya ini keren banget. Terus ada Huawei free lace, itu jadi hands-free yang menggunakan kabel gitu ya, tapi Bluetooth sudah terkoneksinya, dan juga pastinya Office 365 sudah termasuk di dalam paket bundling untuk setiap pembeliannya nanti. Waduh, dasyat banget ini. Nah, yang bikin penasaran juga nih, Pedy, ada yang namanya fitur super device. Boleh dijelaskankah nih, Pedy, biar Google People semua ini bisa tahu soal kepintaran fitur ini? Iya. Nah, kalau super device, kalau tadi kita bicara Matebook-nya, super device ini sebenarnya adalah salah satu fitur yang bisa menghubungkan sebuah ekosistem, yang bisa menghubungkan antara perangkat-perangkat Huawei. Jadi, di samping Matebook, kita juga ada MatePad nih, yang nanti akan keluar barengan sama Matebook kita nih. Nah, MatePad ini menggunakan Harmony OS, ini hanya sekitar 4 jutaan, sudah punya PC live experience, dan bisa pairing dengan Matebook kita. Jadi, misalnya saya mau mengubahin data, biasanya kan harus pakai kabel, ditanjepin ke perangkat-perangkat lainnya gitu ya. Ini nggak usah. Tanpa kabel, tanpa terkoneksi ke internet, saya udah bisa drag and drop file dari update saya ke Matebook saya, dari MatePad ke Matebook. Jadi, tinggal drag and drop. Mantep banget. Kayaknya udah tahu nih, THR bakal beli apa, kayak YouTube pun udah pada tahun ya, Pak Idy ya. Tapi Pak Idy tahan dulu ya, Pak Idy ya. Kita akan ketemu lagi di episode selamat siang berikutnya. Nah, di situ nanti kita akan membahas lebih detail soal Huawei MatePad yang tadi disebut sama Pak Idy ya. Nah, sekarang kalau gitu, oh, bocoran harganya juga nanti boleh dikasih tahu. Sebenernya udah pernah senarik sekarang, tapi mungkin di episode berikutnya, Pak Idy bisa kasih lebih detail lagi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak Idy. Terima kasih, Mbak Idy. Salam sehat, selamat siang, Pak Idy. Salam sehat, Good People. Baik, oke. Itu dia tadi, trading director Huawei CBJ Indonesia, Bapak Idy Supartono. Kita tunggu saja nih, Good People ya, soal inovasi terbaru dari Huawei. Baik, selanjutnya masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Siang Indonesia.